Kalau tadi ada berita pernikahan dan berita tentang anak, kalau ini beritanya agak kurang menyenangkan ya. Setelah menjalani pernikahan selama 11 tahun, Natali Margareta resmi menggugat cerai suaminya yaitu Suryo Gondo Setiawan. Iya betul banget, Margugatan tersebut resmi dilayangkan artis yang telah dikarunia satu anak ini, tepat pada tanggal 16 September lalu di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta. Biduk rumah tangga Natali Margareta terancam karam, pasalnya Natali menggugat cerai sang suami, Suryo Gondo Setiawan atau Li Ming. Pernikahan yang telah dijalani selama 11 tahun akhirnya harus goyah di terpabadai perceraian. Lantas benarkah gugatan cerai yang dilayangkan Natali kepada sang suami lantaran perlakuan kasar yang sering diderahnya? Saya sih sekarang sedang proses cerai, jadi kebetulan saya menggugat suami. Kita jawab, kalau pisah ranjang, pisah lama ya? Kalau pisah ranjang iya, kami sudah lama, karena kami tinggal serumah tapi kami tidak sekalma. Pernikahan kami yang memang sudah 11 tahun, memang dari awal pernikahan pun saya sudah terbiasa dicaci, dimaki, dan saya sudah sangat terbiasa melihat suami yang memperlakukan kami, terutama anak saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu dengan cara yang tidak wajar. Dengan selalu memukul, menjorokkan anak saya, hampir membuang anak saya, terus selalu mengancam, mau membunuh, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat biasa suami saya lakukan. Dan bahkan kata-kata dengan kalimat yang kasar seperti yang di WhatsApp ini memang sudah sifat suami. Jadi termasuk yang perselingkuhan pun itu juga sudah pernah saya bahas sama suami, karena saya memang kebetulan melihat sendiri waktu itu suami saya bersama dengan wanita lain sampai di sebuah hotel, dan akhirnya saya membicarakan itu sama suami. Jadi kalau mengenai gugatan cerai, bahwa dari pihak Natali memang benar sudah melakukan gugatan cerai di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Itu memang benar. Kisah pahit yang kini menderah batera rumah tangga Natali Margaret van der Heid sontak mengejutkan publik. Cerita manis tentang keabadian cinta kontras dengan realitas yang tengah dialami ibu dua anak ini. Meski baru pada fase gugatan cerai, ternyata pasangan yang menikah pada 15 Mei 2004 silam itu telah pisah atap selama beberapa bulan. Benarkah demikian? Karena Bu Natali sudah diskas dengan keluarga, karena mungkin secara psiki sudah lama sebenarnya menahan ini, melakukan gugatan cerai. Setelah melakukan gugatan cerai, dari pihak suami berulang kali membuat Whatsapp, Whatsapp, SMS yang bahasanya itu sudah kita menganggapnya bahasanya kurang bagus lah. Ini bukan hanya terhadap Bu Natali, tapi juga terhadap Papa ya, terhadap Papa juga ada SMS-nya. Ini bisa dilihat-lihat seperti ini bahasa-bahasa yang tidak benar dari nomor Whatsappnya suami ya. Sudah ada beberapa bukti bahwa memang tahun lalu suami saya juga pernah mengirimkan saya email sekitar 9 bulan yang lalu yang mengatakan bahwa dia memang ingin keluar dari Da Vinci. Jadi kebetulan kami tinggal di Da Vinci, jadi dia akan bersama dengan anaknya, kemudian saya akan bersama dengan anak laki-laki saya tinggal bersama. Jadi setelah dia keluar, dia sudah bawa tiga koper keluar dari rumah, kemudian setelah itu sekitar awal Agustus, saya pergi menginap di rumah orang tua saya, dan akhirnya malam sekitar tanggal 3 kurang lebih, di sini saya juga sudah masih menyimpan Whatsappnya. Jadi tanggal 3 Agustus, pembantu saya kebetulan diusir dari rumah. Perkawinan tak senantiasa menghadirkan cerita manis, dan perpisahan kerap menjadi jalan terbaik bagi dua insan yang pernah saling mencintai. Kendati harapan akan kebahagiaan belum pupus, elegi pernikahan dalam biduk rumah tangga Natali harus diakui sebagai rana terbaik untuk menggapai sebuah penyelesaian akhir yang terbaik. Tak terlepas dari itu pula, kehadiran anak-anak bisa menjadi kekuatan berarti untuk menghadapi ironi realita perceraian. Mengenai pemberitaan Bu Natali yang meninggalkan itu semua tidak benar. Kita punya semua bukti-bukti yang justru membuktikan Bu Natali sempat mau kembali justru dilarang oleh suami. Pernikahan kami juga 11 tahun, dan saya juga sudah membuktikan ke suami bahwa kami, saya terutama sebagai ibu rumah tangga, saya jaga anak-anak saya, saya bekerja, tidak ada urusan lain selain itu. Jadi kalau misalnya sekarang ada tuduhan seperti ini, ya saya minta tolong dibuktikan. Itu saja, karena sampai detik ini saya tinggal sama orang tua saya, sama mama papa saya, sama anak-anak saya. Dan kami hidup sangat normal, kami sehat, kami bahagia. Kondisi anak-anak yang membuat saya bertahan. Karena saya sangat mencintai mereka. Tidak mungkin ada asap ya, kalau tidak ada api ya, Mare. Pasti dari suatu akibat itu pasti ada sebabnya. Nah, begitu juga keputusan yang diambil walaupun cukup berat ini, mungkin ini dianggap adalah jalan terbaik setelah mungkin melakukan pertimbangan cukup lama ya. Karena tidak mudah juga, sudah 11 tahun mereka menjalani rumah tangga ini. Yang pasti kita sih cuma bisa mendoakan untuk prosesnya semoga berjalan lancar. Dan semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah yang terbaik ya. Iya, apalagi ini kan anak-anaknya masih kecil-kecil ya. Ini sebetulnya sudah dengan pertimbangan yang matang. Dan kita berharap ya, semoga walaupun dengan adanya perpisahan dari kedua orang tuanya, ini anak-anaknya Natali Margherita dan pasangannya tetap tumbuh menjadi anak-anak yang baik.